Intro Ratusan hektare lahan sawah produktif di Trenggalek dipastikan akan hilang berubah menjadi genangan waduk apabila pembangunan bendungan bagong dimulai. Pasalnya bendungan tersebut akan dibangun di lahan produktif berupa area pesawahan milik warga. Intro Seiring rencana pemerintah pusat yang akan mendirikan bangunan bendungan yang kedua di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang rencananya akan dibangun di Dusun Winong, Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, warga Trenggalek terancam kehilangan sebagian lumbung pangannya. Pasalnya lokasi yang rencananya akan dibangun bendungan tersebut, 90% berupa lahan produktif berupa sawah milik warga. Sedikitnya ada 125 hektare sawah produktif yang terancam tenggelam apabila rencana pembangunan bendungan tersebut mulai dibangun. Yang jelas disitu ada perumahan warga, ada lahan yang milik warga, yang terdiri lahan itu ada sawah dan ada juga lahan kering. Ada berapa hektare untuk sawahnya? Sawahnya itu sekitar dari keseluruhan itu 90% itu kan lahan persawahan. Warga setempat menerangkan bahwa sawah di daerahnya yang terancam tenggelam ini dalam setiap tahunnya mampu menghasilkan padi hingga 3 kali panen. Terlebih area sawah ini tidak pernah mengalami kekeringan ataupun kekurangan air meski musim kemarau tiba. Kawasan ini dinilai warga memang salah satu kawasan subur yang ada di Kabupaten Trenggalek. Pasalnya berbagai tanaman yang ada di sini mampu tumbuh subur dengan baik. Tak heran jika warga setempat berusaha mempertahankan lahannya ini dan menolak untuk dibangun bendungan. Kalau terjadi bentungan di sini Bapak, ini yang terjadi adalah kemiskinan. Karena apa? Kurang lebih ribuan orang nanti akan kelaparan setelah, katakan setelah 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Tapi kalau tetap ada sawah, insya Allah anak cucu kita akan perutnya itu semua warg coro Jawa Timur. Jika bangunan bendungan Bagong tetap didirikan di area persawahan ini, warga menilai justru akan merugikan dan menimbulkan kantong kemiskinan baru. Karena warga akan kehilangan lahan yang selama ini menjadi sumber pangannya. Demi mempertahankan area persawahannya ini, warga Dusun Winong Desa Sumurup memilih untuk menolak rencana pembangunan bendungan yang akan didirikan di atas lahan persawahan mereka. Warga meminta agar pemerintah mau memindahkan lokasi bendungan tersebut dari tempat ini dan memilih tempat di atasnya yang sebagian besar merupakan lahan milik perhutani. Terima kasih telah menonton!